oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke dukom tutorial oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat banner untuk ppdp atau penerimaan peserta didik baru ya oke pada kesempatan kali ini sebelum saya lanjutkan untuk membuat banner ppdp jangan lupa tekan teman-teman tekan tombol subscribe like dan komen cekidot oke ya nah disini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sebuah banner atau poster untuk penerimaan peserta didik baru oke bulan-bulan ini adalah bulan yang untuk promosi untuk penerimaan peserta didik baru ya untuk sekolahnya jadi teman-teman yang mau membuat banner untuk promosi sekolah teman-teman ataupun untuk les teman-teman itu bisa menggunakan aplikasi kanva seperti ini ya nah disini sudah disediakan template ya di template template ya yang sudah banyak ya kita tinggal mini saja nah yang pertama lanjut saja kita buka kanvanya ya ya seperti biasa ya untuk membuka bambas silahkan teman-teman menggunakan akun belajar kalau sebagai guru ya bisa menggunakan akun belajar maka dia kita bisa menggunakan full access ya yang ada di kanva kalau teman-teman bukan guru teman-teman bisa membeli kanva pro atau yang gratisan juga ada oke kalau sudah muncul menu seperti ini teman-teman tinggal ketik saja pencarian teman-teman mau misalnya banner banner ppdp oke kita spesifikasi 2024 nah kita lebih spesifik ya jadi ada enggak template banner.bpdp nah nah disini ada beberapa banner ya disini gratis ya saya menggunakan menggunakan email itu ya akun belajar ya jadi full gratis nah disini banyak pilihan ya saya akan memilih ini ya ini yang sangat bagus menurut saya nah disini ada juga pilihan lagi teman-teman jika bisa memilih lagi ya kalau kita tinggal lanjutkan kalau mau pilih yang ini kita tunggu nah ini ya nah ini tampilannya seperti ini ya ini template yang sudah disediakan di kanva ya nah disini teman-teman tinggal edit saja sesuai keinginan teman-teman nama sekolahnya tanggal penerimaannya gambarnya atau warna backgroundnya oke yang pertama kita lanjut kita ganti warna backgroundnya ya nah disini warna backgroundnya warna ungu ya kita akan ganti kita klik saja backgroundnya kita pilih yang warna ini kita akan ganti warna biru ya nah disini warna biru kita kasih biru gelap nah ini ya biar kelihatan nah setelah itu juga ini kita akan ganti misalnya biru ini ya biru gelap juga kalau enggak kita ganti sesuai teman-teman keinginan teman-teman lah ya karena saya enggak terlalu bisa untuk mendesain ya nah disini kita bisa ganti logo sekolah kita ya dan nama sekolah nah disini kita tinggal ketikan SMK N ini nah disini nama sekolah saya ya misalnya SMK Negeri N1 SS3 oke ya atau bisa tuliskan lengkapnya SMK Negeri 1 Semendalai Suku 3 oke ini lengkapnya kita ganti logonya juga saya sudah menyediakan logo SMK saya nah disini nah ini ya oke kita kecilkan ya kita kecilkan sesuai kuran ini ini kalau kira-kira sudah kita oke nah kita ganti speed ini kita juga bisa ganti warna tulisannya kita ganti misalnya warna biru ya nah ini oke terus disini saya kita juga ganti biar tahu nah ini benar yang bisa tadi di baru tahun kita ganti nah ini oke ini juga kita ganti misalnya 24 oke ya Nah misalnya temen-temen tinggal tambahkan apa yang kira-kira temen-temen mau ganti nah ini masih B kita ganti B nah ini ya atau mau menambahkan misalnya sosial medianya ya kita ganti ini sosial media kita kita nah kita hapus dulu ini kita juga bisa hapus ya Aduh kita kembalikan kalau kita upload sosial media yang sudah saya sediakan nama sosial medianya nah ini ya ini kita bisa kecilkan kita tarik tarik sini oke ya terus kita juga bisa ganti ininya gambarnya misalnya saya mau ganti gambar saya saja nah ini ya kita hapus background-nya edit foto kita edit foto terus kita background remove oke kita tunggu menghapuskan gear current nah ini ya hasilnya seperti ini oke kita posisikan position kita ke-peg kita unturkan ke belakang ini juga kita bisa ganti atau kita bisa tambah-tambahi gambar yang lain ya gambar yang mau ini saya akan tulis tambahkan kanva karena saya membuatnya dari kanva oke ya oke misalnya kira-kira sudah atau mau teman-teman mau rubah lagi teman-teman tinggal rubah aja sesuai keinginan teman-teman atau mau yang diganti atau yang mau dihapus silahkan teman-teman gunakan oke ya kalau sudah dirasa teman-teman download sudah selesai desainnya tidak ada tambahan lagi teman-teman tinggal langsung saja download ya kita klik share atau bagikan ini kita pilih download ya di sini kita pilih yang nah kita ada pilihan cpg PNG ya kita pilih yang PNG saja ya setelah itu kita pilih download kita tunggu selesai oke ya Nah di sini ini sudah selesai kita cek dulu ya kita cek hasil download tanya Hai 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 kenapa biasanya dia tersimpan di download nah ini ya nah disini sudah selesai nah ini hasil nah ini hasil dari membuat banner bpdp di kanva ya sangat mudah ya oke semoga semoga bermanfaat ya bagi teman-teman jika teman-teman ingin membuat atau masih bingung silahkan komen di bawah semua sebelum saya akhiri jangan lupa tekan tombol subscribe like dan komen saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh file 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 file